Biru terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaatnya tidak hanya berhenti pada kegunaan gas yang bisa menggantikan penggunaan LPG, namun juga ada keuntungan lain yang dirasakan para pengguna biru. Biosluri Ya, biosluri atau ampas biogas ini ternyata juga mendatangkan berkah melimpah. Apa sebetulnya yang terkandung dalam biosluri sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan? Lalu, apa pula dampaknya bagi lingkungan? Mehdi Syaflan, dosen instipper Yogyakarta, akan memberikan penjelasannya. Biosluri adalah produk samping dari satu bangunan konstruksi yang disebut konstruksi biogas, yang berasal dari proses pengolahan kotoran ternak umumnya ataupun bahan-bahan organik lainnya. Hasil fermentasi tersebut tentunya tidak jauh berbeda dari bahan asalnya, tapi dengan berbagai keunggulan. Tentunya adalah kandungan senyawa C per N dan juga unsur-unsur makro maupun unsur-unsur mikro yang terdapat di dalam biosluri tersebut, yang itu adalah sangat bermanfaat untuk digunakan di bidang pertanian dan perkebunan. Biosluri cukup dimasukkan ke dalam biodigeter, maka dengan sendirinya kita menunggu 30, 40, sampai 50 hari dia akan keluar. Sudah dalam bentuk wujud cair adalah pupuk yang bercampur dengan padatan. Sedangkan yang kalau kompos ini kan harus diolah dulu, harus diberi dengan ragi jenis tertentu, harus diperkaya dulu dengan nitrogen, dengan pupuk urea, dan sebagainya. Nah, apalagi dibandingkan dengan pupuk kimia, ini semakin ekstrim lagi. Pupuk kimia, pupuk pabrik ini kan tidak mengandung mikrobia. Sehingga dengan kata lain, semakin lama dalam istilah petani itu, tanahnya mati. Jadi ada kecenderungan semakin lama, semakin minta ditambah terus dosis pupuknya. Dan itu harus ditingkatkan, semakin ditingkatkan. Maka secara ekonomis produk dari usaha tani mereka kan menjadi sangat mahal harganya. Sehingga tidak bisa bersaing. Dari pengamatan kita dan juga pengalaman para petani, lahan yang diberi biosluri itu cenderung menjadi tanahnya lebih remah. Gembur. Karena apa? Karena bahan organik yang terdapat di biosluri ini, mampu untuk mengikat sifat-sifat dari tanah itu bisa menjadi lebih gembur dan mengikat air. Dan itu selain dalam waktu singkat juga dapat mengirit, menurunkan kebutuhan pupuk, kita juga sudah menghidupkan kembali mikrobia yang terdapat di tanah selama ini yang mungkin sudah berkurang komposisi dan jumlahnya sekarang. Karena di biosluri ini sudah ada mikrobianya, termasuk mikrobia penambat dan pengurai bahan-bahan yang berguna untuk tanaman. Beberapa pengguna biru telah menggunakan biosluri pada tanaman mereka. Abdullah contohnya, warga Bonjeruk Lombok Tengah ini telah mencoba biosluri untuk tanaman padinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kadu pupuk seluri ini terabuk sekarung sekarung terabuk kimia hajian 100 telung dasi 5 sebuah tak kadu pupuk seluri itu malik kurangi kadu pupuk kimia bertahap cara pertama sendeman bananit barut-barut mulai kadu seluri kurangi seperempat sekarung kedua bagi dua keteluan tidak sama sekali adiknya nilai ekonomis yang ada dalam biosluri ini ternyata juga dilirik oleh Kan Jabung salah satu mitra biru di Jawa Timur bisnis pemupukan biosluri dimulai pada bulan Oktober tahun 2012 proses pemupukan biosluri ini adalah kita mulai dari mengambil biosluri kita tampung dalam transport tank yang kemudian kita bawa ke lahan pertanian untuk diaplikasikan langsung kami sudah memiliki prosedur kerja prosedur kerja yang dari tahapan awal sampai dengan pelaksanaan sampai dengan selesai jadi pasca pemupukan kita mengawasinya dengan sangat teliti termasuk kita dari awal kita melaksanakan prosedur seleksi bahan baku biosluri dari peternak yang mana ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas biosluri yang kita gunakan dan kita memiliki beberapa user biogas yang sudah terseleksi untuk kita ambil bioslurinya dan kita bubukkan ke lahan pertanian 2014 kita membukkan rata-rata setiap bulannya 120 ton biosluri untuk harga ke petani kita masih memberikan subsidi karena dalam tahapan 2-3 tahun ini mungkin bisa jadi sampai 5 tahun ke depan kita masih punya promosi tahun 2015 ini kita akan meningkatkan kualitas dan legalitas dari produk kita mudah-mudahan dengan kita kantongi dua izin eda resmi dan SNI pengembangan pemasaran produk kami bisa lebih luas dan menjajikan olah limbah olah limbah jadi berkah olah limbah jadi berkah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih